Intro Halo Assalamualaikum, kembali lagi di Youtube channel aku Iva Dan buat kalian baru aja mampir di channel Youtube aku, selamat datang dan selamat kenal nama aku Iva Nah jadi sesuai judulnya, aku bakal ngebahas skincare Y.O.U yang Golden Egg Series Spesialnya disini, aku bakal ngebahas semua produk Y.O.U Golden Serum Ada serum, essence, eye cream, day cream, night cream gitu ya Nggak salah sih untuk Y.O.U Golden Egg ini udah tahun kemarin ya, tahun lalu gitu ya dia launching Nah pas launching itu aku penasaran sama produknya, cuma aku baru sempet cobain itu serumnya Aku belum pernah review sih di Youtube aku, jadi ini aku bakal ngebahas semuanya untuk produk Y.O.U Golden Egg Series ini Nah kalau seandainya kalian udah follow Instagram atau TikTok aku atau di Youtube kadang itu aku sering review produk-produk untuk anti-aging gitu ya Karena di usia aku yang udah 32 tahun lebih ini, mau 33 tahun, aku butuh kayak skincare yang emang fokus untuk anti-aging gitu ya biar keliatan awet muda gitu Aku dulu pernah ngeliat review-review untuk Golden Egg Series ini, katanya dia itu bagus apalagi untuk serum sama eye creamnya Jadi aku tuh penasaran, terus aku cobain lah serumnya dulu waktu itu Dan aku merasa cocok gitu ya untuk produknya yang serum, kemudian aku memutusin untuk cobain semua produk ini Karena untuk kandungan utamanya di Golden Egg Series itu adalah ekstrak body 5 yang katanya itu bagus untuk anti-aging Oke langsung aja aku bakal bahas untuk yang pertama, untuk keseluruhan packagingnya dia berwarna coklat gold gitu Menurut aku untuk perpaduan warnanya packagingnya ini terlihat mewah ya dan kokoh untuk sebuah produk lokal Yang pertama ini ada facial wash, untuk facial wash ini packagingnya berbentuk tuk beratnya 100 ml, teksturnya krim Dan ada kandungan ekstrak buah delima yang membantu memperbaiki kerusakan kulit akibat penuaan Dan letic acid termasuk AHA yang dapat mengeksfoliasi dan menghidrasi kulit Untuk cara pakenya seperti facial wash pada umumnya, basahi dulu kemudian gunakan Dan menurutku untuk facial wash ini tidak terlalu fumi ya, wanginya tuh enak ya, dia ada aroma wangi gitu Untuk pemakaian facial wash ini aku merasa nyaman ya, karena dia nggak bikin kulit aku setelah cuci muka kering, tekarik gitu Malah aku merasa kulit aku lembab ya setelah menggunakan si facial wash ini Dan yang aku suka lagi, dia ini deep cleansing Jadi dia kayak bisa membersihkan makeup gitu ya, atau kotoran wajah itu sampai dengan lapisan terdalam Tetep ya kalau saat ini aku pakai makeup yang cukup tebal gitu ya Aku biasanya masih menggunakan double cleansing untuk membersihkan makeup dulu Baru aku menggunakan si facial wash ini Baru kayak ngerasa udah keangkat semua gitu makeup-makeupnya Nah selanjutnya untuk essence-nya Untuk essence ini sama ya, mengandung ekstrak buah delima dan letic acid Yang dapat mengeksfoliasi kulit biar wajah ini tampak lebih bercahaya dan kenyal Untuk brandnya 100ml dan teksturnya ini cair, gampang meresap dan nggak bikin lengket sama sekali Aku suka banget essence yang teksturnya itu cair seperti ini Dan untuk aromanya sama dengan facial wash, ada wanginya cuma nggak terlalu strong banget dan tidak mengganggu sama sekali Nah benefit dari essence ini, selain dia bisa digunakan untuk anti-aging Jadi muka itu kelihatan lebih kenyal gitu ya Dan juga bisa mengeksfoliasi Dengan cara pakenya bisa menggunakan kapas yang sudah dikasih essence Kemudian aplikasikan di wajah Nah aku ngerasa memang dia membantu untuk mengangkat sisa-sisa kotoran atau kayak kulit mati gitu ya Selanjutnya bisa dituangkan ke tangan, lalu ditepuk-tepuk perlahan ke wajah Atau bisa juga dipakai untuk perawatan khusus Bisa digunakan kompres, jadi menggunakan kapas dan letakkan di tempat yang kalian inginkan Aku ngerasa sih ya kalau seandainya metode kompres kayak gitu Pas kita lagi ada jerewat kemerahan, kemudian kita kasih kapas yang sudah dikasih essence tadi Kemudian diletakkan 10-15 menit gitu ya Jadi kayak acid mask gitu ya Itu kayak bikin kemerahan yang disebabkan oleh jerewat itu kayak memudar gitu Jadi jerewat juga gampang kempesnya Aku rasa sih seperti itu Selanjutnya untuk eye cream-nya Jadi kalau untuk eye cream ini teksturnya cream Dan ada sedikit aroma yang sama kayak essence dan facial wash-nya ya Untuk kandungan extra buah delima dan hyaluronic acid Jadi eye cream ini menurut aku dia mudah meresap dan bikin lembab banget di area mata Jadi kalau seandainya di area mata ini lembab gitu ya Kayak terhidrasi dengan sempurna gitu Pasti dia kayak memudarkan keriput-keriput Kayak apa sih garis-garis halus di area mata gitu loh Jadi aku suka sih kalau seandainya kondisi di area mata ini lembab, di kulit lembab Jadi kayak garis-garis halus Baik di sini atau di daerah garis nyum itu kayak memudar gitu Selanjutnya untuk serum-nya Ini tuh entah kenapa aku merasa cocok sama produk ini Dan ini udah kedua kali aku pake si serum ini ya Dan aku ngerasa cocok sih ya Kemudian aku cobain lah produk lainnya gitu Aku suka sama teksturnya Teksturnya water gel yang agak butik gitu kelihatannya ya Nah ini pas dia apply di muka dia kerasanya cair dan gampang banget meresap Dan gak bikin lengkap sama sekali Kandungan utamanya adalah 100% pomegranate extract Untuk meningkatkan regenerasi kulit Meningkatkan kolagen dan elastasitas kulit Jadi lebih kencang dan kenyal Juga ada hyaluronic acid Yang bikin kulit jadi terjaga kelembapannya Nah pemakaian serum ini menurut aku dia memang bikin lembab gitu loh Jadi kalo seandainya kalian malam hari pake ini Pagi-harinya itu kayak lembab yang kenyal gitu Jadi enak banget dipegangnya pas pagi harinya Lagi ada kandungan hohoba oil yang berfungsi untuk mencegah iritasi dan melindungi kulit Jadi cocok untuk kulit yang sensitif sekalipun ya Karena pas pemakaian pertama kali si produk ini Aku ngerasa gak ada masalah sama sekali Gak ada purging atau breakout Dan aku ngerasa juga setelah pemakaian si serum ini Aku rasa kulit aku jauh lebih lembab gitu Nah selanjutnya ada day cream sama night creamnya Untuk day creamnya ada teksturnya cream yang gampang di blend Dan gak bikin lengket Jadi gak perlu khawatir kalo seandainya dipake pagi hari Bakal bikin kulit kusam gitu Day creamnya ini juga gak bikin white cast ya Kandungannya selain ekstrak body 5 Ada hyaluronic acid dan juga niacinamide Dan UV protectionnya Jadi fungsi dari day cream ini selain kayak bisa mencerahkan Dia juga udah ada UV protectionnya Yang aku suka dari produk day creamnya ini Dia ini gak bikin lengket saat dipake Jadi biasanya kalo pagi hari Aku suka produk yang dia tuh cukup cepet ngeresepnya Dan gak bikin kayak lengket gitu Ngerti gak sih? Jadi kalo seandainya pagi hari kita beraktifitas Kadang kalo seandainya kita pake sunscreen gitu ya Itu kayak ada yang lengket atau ada yang kilat Itu aku kurang suka Nah kalo untuk day cream ini Dia ini kayak selain hasilnya matte ya di wajah aku gitu ya Dia juga cepet meresep Jadi gak mengganggu sama sekali Nah untuk night creamnya Dia teksturnya gel yang ringan Gampang meresep Dan kandungan utamanya ekstrak gelima dan hyaluronic acid Oh night creamnya ini gampang meresep juga ya menurut aku Dan dia gak bikin lengket saat tidur gitu Jadi gak perlu khawatir kalo seandainya kalian Mau tidur miring atau ke kanan kiri gitu ya Gak bakal lengket gitu Nah aku suka banget sama hasil pemakaian serum sama night creamnya ini Kalo seandainya kalian pake malam hari ya Kedua produk ini Kemudian pagi harinya tuh Lembabnya tuh bener-bener kayak enak banget Kayak kenyal gitu Aku seneng banget kalo muka aku Pagi harinya tuh kayak ngerasa kenyal lembab gitu loh ya Menurut aku sih dua produk ini bener-bener bagus ya Kalo untuk melembabkan kulit Lembabnya tuh bukan lembab yang becek gitu ya Kadang ada kan nih lembab yang becek Yang kayak berminyak gitu pas bangun tidur Ini tuh gak Lembabnya tuh kayak enak plam aja gitu Untuk pemakaian produk YUE Golden X Series ini Gak aku barengin langsung Tiba-tiba aku berubah Untuk skincare rutin aku tuh Enggak Karena awalnya Aku pasti kalo untuk ganti skincare Aku cobain yang paling ringan dulu gitu Biasanya facial wash gitu Kalo ada facial wash aku pake facial wash dulu Nah berhubung aku udah pernah cobain si serumnya ini Jadi aku barengin facial wash Kemudian aku pake si serumnya ini gitu Sama eye cream Karena eye cream kan cuma di daerah mata ya Dan aku ngerasa sih cocok Gak ada masalah gitu Baru aku lanjutin sama yang lainnya Kayak mungkin essence gitu ya Essence ini awalnya aku gak pake setiap hari ya Karena Pertama aku coba pake buat eksfoliasi dulu gitu Aku ngerasa aman Habis itu aku pake essence buat ditepuk-tepuk Nah produk ini juga gak ada masalah di kulit aku Gak bikin aku purging atau breakout ya Malah aku kelesenai jerawatan gitu ya Mau timbul jerawat Atau iritasi gara-gara Kemerahan yang disebabkan oleh jerawat Jadi aku compress sama si essence-nya ini Suka sih sama rangkaian Golden X Series-nya YOU ini Karena dia kayak bikin lembab banget gitu ya Dia bikin lembab yang lembabnya itu Lembab yang aku penginin gitu Karena kalo seandainya kulit kita tuh lembab Itu otomatis kayak bikin Garis-garis halus di area sekitaran mata Kemudian wajah gitu Apalagi di daerah senyum Itu kayak memudar gitu loh Oke deh segitu aja dari aku Untuk review dari Golden X Series YOU ini Dan semoga review ini ngebantu kalian semuanya Dan terima kasih sudah nonton video aku sampai akhir Assalamualaikum, bye-bye